Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar warga Pandeglang Banten dan sekitarnya Kembali channel Bangkumis Berbagi Menjumpai Anda edisi 25 Mei 2021 BMKG Serang melaksanakan penandatangan kerjasama dengan Basarnas Banten Inilah informasi selengkapnya bersama netizen channel Bangkumis Berbagi Dari kota Serang Provinsi Banten Kantor stasiun meteorologi maritim kelas 1 Serang Menghadiri dan menetangani kerjasama antara kantor pencarian dan pertolongan Atau disingkat Basarnas Banten Mohamad Jainal Arifin SPD MSI Selaku Kepala Kantor Basarnas Banten Dalam sambutannya mengatakan Semua orang tahu Walaupun kalau kita mau belajar pasti semua bisa Semangatnya gitu ya Semangatnya gitu Sehingga kalau sekiranya perlu kami menanyakan Untuk anggota-anggota kami kami berharap ini juga bisa diperlaksanakan Demikian Bapak mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Sehingga hari ini kita bisa melaksanakan Berjanjian serang datangan kerjasama Tentara kantor besar Banten dan BKG Untuk terkait kerjasama dengan kantor pencarian dan pertolongan Banten Untuk pendatangan kerjasama Tujuannya untuk apa Pak? Tentunya satu, kita menjaga lagi Dan kemudian kita telah dilakukan oleh Kepala yang lagi dari Kepala 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 Terubah, kita juga melakukan penindakan Nah, kita dalam memiliki informasi apa yang disipikan oleh kantor pencarian ini Lebih intensif dan lebih baik dan lebih Menjaga coklat-coklat yang ada lagi Dan memiliki informasi untuk Sangat pelaksanaan pencarian dan pertolongan Untuk harapannya Pak? Harapan kami tentunya kerjasama ini Bisa kita tenkatkan Tidak hanya di dalam polisan Tapi dalam suatu pelaksanaan Kita akan lebih terhadap lagi Kita dalam kerjasama dalam melaksanakan tugas Sama-sama Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kita memang sebenarnya juga satu pelaksanaan Sehingga inilah yang menjadi risau kita Untuk menjadi pejasama ini Ini Pak, tentang yang baru-baru terjadiin Pak Dua hari yang lalu Kemarin, untuk gempa sendiri yang Terjadi beberapa hari yang lalu di Banten ini Tanggapannya dari Bapak, dari BMP Ya memang Seperti saya kalau sosialisasi Berapa stakeholder Berapa wilayah Banten ini Berbakan Gairah supermarket bencana Saya kenapa mengatakan itu Ada gempa bumi Tetap petaji tsunami Ada juara ekstri Petir-petir dan sebagainya Bahkan hujan S juga ada Maka saya katakan Supermarket bencana Berapa hari lalu Dalam bulan kemarin Runtun Terjadi gempa bumi Karena memang di wilayah selatan Pulau Jawa khususnya Di wilayah Banten ini Ada satu Matahan yang cukup aktif Ini Sangat berpotensi Gempa bumi Baik kecil Sekala kecil besar Tapi Beruntung jika Gempa bumi itu Terus menurut Dan dengan Sekala kecil Maka Diharapkan Ya mudah-mudahan Tidak terjadinya Gempa yang cukup besar Sehingga Pelang-pelang senuami juga Cukup kecil Kalau Dia terjadi Terus menerus Dan kecil Insya Allah Peluangnya yang besar Adalah Sangat Mudah-mudahan seperti itu Untuk mendapatkan informasi Sendiri Pak Dari BMKG itu Apakah Dari BMKG sendiri Sudah Menginformasikan kemasyarakat Ya Untung kami sudah ya Ada beberapa Media sosial Melalui Kami Melalui Teman-teman Stakeholder Termasuk juga Besar ini Kita sampaikan informasi Terkait Baik jasa ekstrim Kebabui Potensi Suramina Ini selalu Kita sampaikan Pada saat Sosialisasi Kita sampaikan Sehingga Masyarakat Agar Bisa Lebih mudah Dalam mengakses Menerima Informasi tersebut Untuk Menjaga Atau untuk Antisipasi Bila terjadi Pencana Berita tersebut Bila tersebut Terima kasih telah menonton!